Nyamperin ke saya, katanya HPnya hilang, Masya Allah, HPnya hilang di gimana Pak? Di depan masjid, di depan masjid, itu bisa hilang lupa? Tidak, di tempun, jangan, 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 tidak terang, kalau terang, jangan, tidak masukkan lagi di jalan Pemimpi Kato, Terus? Rupanya tidak masuk, jatuh, 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 jadi Bapak Alhamdulillah, Sudah, sudah ketemu, senang ya, sudah ketemu, Alhamdulillah, jadi ini buat pelajaran, lain kali, jangan teledor, hati-hati, lebih detail, lebih teliti lagi Pak Nanti hati-hati ya Pak, lebih hati-hati lagi Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Youtube saya, Sofian Henra Channel Gimana kabarnya, antara semua, semoga sehat selalu dan selalu diberikan Kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT Jadi teman-teman, disini saya tidak sendiri, saya sedang dengan Bapak Dari Lampung, ini Jemaah Haji, Bapak siapa namanya Pak? Karjana Karjana Bapak dari Lampung Dari Lampung, Prinsewu Prinsewu Jadi ini Bapak tadi, nyemperin ke saya Katanya HP-nya hilang Masya Allah HP-nya hilang di, gimana Pak? Di depan masjid Di depan masjid, itu bisa hilang lupa? Enggak, di tempun Saya angkat Saya angkat Gak, gak lihat kan Belak, perang, kalau terangkan Nanti saja Saya masukkan lagi di dalam kantong Iya Terus Rupanya tidak masuk Mungkin jatuh 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 ke bawah gitu Jadi sekarang kita mau ke sana Karena ada yang ngemanin ya? Iya Yang ngemaninnya polisi, Alhamdulillah Cuman Bapak ini nyemperin saya Karena gak bisa bahasa haram Minta bantuan Sekarang kita hantar Sudah telpon polisinya Yang nemuin HP-nya Katanya nunggu di pintu 309 Di daerah sini Pak, masih dekat Alhamdulillah Tuh Bapak nongkrong di sana tadi ya? Iya, iya Ini di area Bapak Salam Ini Bapak Jamaajik baru kemarin datang ya? Kemarin datang Hari Selasa Hari Selasa Masya Allah Jadi kelompang pertama yang kelompang terakhir ya? Iya Iya Jadi nanti Hajinya Haji Tamatu Masya Allah Panas ya Pak? Gimana Pak? Cukup Panas di sini Bapak bisa beradaptasi? Baik Insya Allah Insya Allah ya Ini Bapak Haji pertama kali Pak? Pertama kali Belum pernah umur sebelumnya? Belum Masya Allah jadi Seneng banget pasti ya? Iya Bisa nyampe ke sini Setelah nunggu 10 tahun ya? Sekitar 10 tahun? Sekitar 11 tahun 11 tahun Masya Allah Cuma ini cuacanya lagi panas ini Pak Hati-hati Apakan di bandara sama Di emberkasi Dikasih Pihak temin tuh Itu diminum Pak? Ada kan? Ada Ada Itu rutin diminum Pak? Iya Biar gak Ini Ini cuacanya panas banget Nah ini pintu 309 Jadi HP Bapaknya yang hilang Itu di sini Diamalin sama polisinya Ini Insya Allah Waduh Sekarang jam 2 teman-teman Jam 2 Panasnya mencapai 43 derajat Insya Allah Di Mekah lebih-lebih Lebih panas dari ini Kalau biasanya pas puncaknya di hari Arafah itu Agak mendung Kalau menjelang sorenya itu Biasanya hujan rintik-rintik gitu Jadi syahdu banget Insya Allah Itu yang tadi Apa ya? Saudaranya? Karum Oh itu karumnya itu Karunya itu Karunya itu Nggak bisa bahas harap itu? Nggak bisa Nggak bisa ya? Ya rasa-rasa nggak bisa Karu-karum itu nggak bisa bahas harap Bapak? Nah jadi ini Saya masukin Youtube Gak apa-apa nanti ya? Nggak apa-apa Gak apa-apa Insya Allah Saya bawa payung padahal Pak Pakai aja Pak Payung Lupa saya bawa payung padahal Buat bapak aja buat bapak Nah ini pintu 309 nih Ini pengambil air jam-jam Kalau mau bawa nanti disini nih Kita cari polisinya sekarang Kayaknya ini nih Kita skip sejenak teman-teman Oke teman-teman Jadi udah Kita samperin Dan Alhamdulillah Ada ya Pak? Ada Coba lihat HP-nya Pak Bisa lihat HP-nya Ini HP apa ini? Masya Allah Bagus Masih bagus ya Nanti hati-hati ya Pak Lebih hati-hati lagi Tapi aman sih Kalau di Madinah aman Petugasnya aman Baik-baik Tapi kalau di Mekah Karena kebanyakan jemaah Kadang petugas Gak Gak care Sama hal beginian Terus kalau ada apa-apa Kan di setiap ini Ada petugas haji ya Itu digajih pemerintah Pak Kalau ada apa-apa Ke petugas haji aja gak apa-apa Yang dari masalah Bahasanya yang tidak tahu Enggak Petugas haji kan dari Indonesia Oh ya gitu ya Iya Itu emang tugasnya mereka Kalau Bapak lupa Bapak perlu apa Lupa jalan misalkan Atau perlu apa-apa Ke mereka katanya Karena emang kerjaan mereka itu Mengontrol jemaah haji Mengurus jemaah haji Baik di lapangan Di hotel dan Ya di Manapun itu Oke jadi Bapak Alhamdulillah Udah ketemu Seneng ya Udah ketemu Alhamdulillah Jadi ini buat pelajaran Lain kali Jangan teledor Hati-hati Lebih detail Lebih teliti lagi Pak Insya Allah Oke Silahkan yang belum subscribe Subscribe channel saya Mungkin saya tutup Sampai disini Wabillai topik walhiday Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!